selamat menikmati baiklah sahabat-sahabat berikut adalah langkah-langkah dalam menetaskan telur bebek dengan mesin penetas manual langkah pertama kita atur suhu dulu kita atur otomatis lampu sampai 37 derajat sesius lampu akan mati dan setelah berkurang dari 37 lampu akan otomatis hidup kembali selanjutnya kita masukkan lampan yang berfungsi sebagai tempat air sehingga panas dalam mesin penetas bisa merata kemudian kita isi air sampai penuh selanjutnya kita masukkan rak telur kemudian tutup pintu mesin penetas dan diamkan selama 3 sampai 4 jam sebelum kita memasukkan telur yang siap ditetaskan setelah 3 jam telur sudah bisa kita masukkan ke dalam mesin penetas baik sahabat-sahabat dukungin caranya telur telur kita taruh ke rak telur satu persatu dengan perlahan-lahan dengan kemiringan sekitar 45 derajat kita tutup dan kita diamkan telur selama 3 hari di dalam mesin penetas setelah 3 hari waktunya kita untuk sorter telur kita sorter telur satu persatu dengan menggunakan lampu center kita ambil telur lalu kita sorter letakkan di atas lampu center kayak gini sahabat ini telur yang sudah ada benih di dalamnya ini adalah telur yang tidak ada benihnya telur itu tetap seperti semula tidak berubah yang seperti ini kita keluarkan dari mesin penetas kita memutar telur dari hari keempat sampai hari ke-24 karena biasanya hari itu telur sudah mulai ada yang retak jadi kita hentikan memutar telur kita ganti dengan penyemprotan air sehingga cangkang telur akan mudah retak begini caranya sahabat-sahabat pemutaran telur dilakukan setiap 8 jam sekali dan jangan lupa untuk selalu mengontrol air jika berkurang air harus ditambah dan mulai hari keempat pastikan sirkulasi udara di dalam mesin penetas sudah mulai terbuka sahabat-sahabat semua hari ini telur sudah berumur 24 hari nah biasanya hari ke-24 kulit telur sudah mulai ada yang retak nah ini sahabat kulit telur sudah ada yang mulai retak nah kita tinggal menunggu waktu sampai waktunya menetas disela-sela menunggu waktu sebaiknya sahabat-sahabat mempersiapkan satu box tempat DOD yang baru menetas jangan jangan lupa juga sediakan satu buah timba yang fungsinya adalah untuk tempat pemindahan cangkang telur dari dalam mesin penetas ini adalah hari yang ke-25 dimana telur sudah mulai menetas dan DOD sudah ada yang mulai keluar dari cangkangnya lihat ini sahabat-sahabat semua nah sebaiknya cangkang telur yang sudah kosong kita keluarkan kita masukkan ke dalam timba yang sudah kita persiapkan dari kemarin kita pindahkan DOD yang sudah di luar jangkangnya ke tempat pemindahan sementara sebelum kita pindahkan ke bok pembesaran DOD sudah siap kita pindahkan ke bok pembesaran kalian sahabat-sahabat semoga tayangan video ini bisa bermanfaat dan terima kasih atas subscribe-nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh